X1 nya sama dengan 3 per 7 atau X2 nya kita dapatkan negatif 5 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma soli ala sayyidina Muhammad la hawa wala kuataila gila selamat datang di video pembelajaran Akademi Mas Irfan pada video kali ini Mas Irfan akan membahas soal matematika tingkat SMA program IPA tahun 2018 paket 3 dan jangan lupa dukung channel Akademi Mas Irfan dengan cara subscribe like and share video-video yang ada di channel Akademi Mas Irfan kita langsung pembahasan soal nomor 17 kita baca dulu soalnya ya fungsi FX itu sama dengan 7 per 3 X pangkat 3 ditambah 16 X pangkat 2 min 15 X tambah 6 ya naik pada interval berapa ya jadi fungsi FX ini dia naik itu saat di interval keberapa atau interval berapa ya nah untuk menyelesaikan soal nomor 17 sahabat kami pahami konsep yang pertama yaitu turunan fungsi ya yang kedua yaitu syarat interval naik jadi ada syaratnya kapan interval naik kapan interval turun tahapan untuk menyelesaikan soal nomor 17 yang pertama yaitu sahabat kami tentukan dulu turunan suatu fungsi atau tentukan turunan fungsi dari FX ininya setelah kita dapatkan turunan fungsinya maka kita terapkan syarat interval naiknya baik kita langsung bahas kita akan menentukan turunan fungsi dari fungsi FX ya turunan berarti turunan pertama ya turunan pertama fungsi dari FX ya FX nya berapa FX sama dengan 7 per 3 X pangkat 3 ditambah 16 X pangkat 2 dikurangi 15 X ditambah 6 maka turunan pertamanya atau F aksen X F aksen X sama dengan 7 X pangkat 2 ditambah 32 X dikurangi 15 ya ini turunan pertamanya kita sudah dapatkan turunan pertama dari fungsi FX yaitu 7 X pangkat 2 ditambah 32 X dikurangi 15 maka kita lanjut ke tahapan yang kedua yaitu syarat interval naik interval naik ya syarat dari interval naik itu adalah turunan pertamanya itu fungsi dari FX itu harus lebih dari 0 ya turunannya harus lebih dari 0 maka kita sudah dapatkan turunan pertamanya ini ya saya tulis ulang 7 X pangkat 2 ditambah 32 X dikurangi 15 lebih dari 0 ya disini kita akan menentukan X X nya X1 dan X2 menggunakan pemfaktoran untuk mempermudah menentukan nilai X1 X2 nya sementara lebih darinya ini kita ubah dulu menjadi sama dengan untuk sementara ya maka 7 X pangkat 2 ditambah 32 X min 15 sama dengan 0 ya menggunakan pemfaktoran ya 7 X X 5 positif min 3 ya sama dengan 0 maka kita dapatkan X1 nya sama dengan 3 per 7 atau X2 nya kita dapatkan negatif 5 ya ingat karena interval naik itu lebih dari 0 ya bukan berarti X1 nya 3 per 7 X2 nya negatif 5 ya kita lanjutkan dengan menggunakan garis bilangan negatif 5 3 per 7 ya maka yang kita butuhkan disini hanya sebuah tandanya saja ya antara negatif 5 dan 3 per 7 itu ada angka 0 disini ya angka 0 ini kita substitusikan ke turunan pertama yang ini ya X sama dengan 0 maka 7X pangkat 2 ditambah 32X min 15 sama dengan maka ini X nya ganti 0 jelas 0 X nya ganti 0 jelas 0 min 15 ya maka hasilnya adalah negatif 15 maka disini negatif secara umum kalau disini negatif pasti positif disini negatif kesininya positif ya ingat yang kita ambil positif atau negatif kembali lagi ke syaratnya turunan pertamanya itu harus positif atau lebih dari 0 maka daerah yang kita hasil adalah ini ya yang kita ambil nah ini ya maka kita dapat simpulkan X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 3 per 7 inilah interval naik ya jadi fungsi FX ini akan naik pada interval X kurang dari 5 atau X lebih dari 3 per 7 ya jika ada pertanyaan silakan sahabat kami komentar di kolom komentar yang ada di bawah video youtube jangan lupa dukung terus channel Akademi Mas Irfan dengan cara subscribe like and share video-video yang ada di channel Akademi Mas Irfan ketemu lagi nanti di video pembelajaran selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati